Seriusan nih, sekarang re-upload bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal re-upload. Re-upload yang mungkin bisa dimonetisasi dan re-upload yang mungkin tidak bisa dimonetisasi. Sebenarnya di sini saya ingin meluruskan aja ya, teman-teman, banyak orang di luar sana yang mengkategorikan re-upload ini secara global dan secara menyeluruh. Padahal re-upload sendiri pun juga tidak melulus soal bener-bener re-upload. Jadi ada beberapa orang yang menyimpulkan konten reaksi itu. Itu juga merupakan sebagai konten re-upload. Padahal enggak. Konten yang mengambil ilustrasi atau mengambil footage itu banyak yang bilang juga re-upload juga. Bahkan enggak sedikit juga orang yang bilang itu seakan-akan maling konten. Nah, ini adalah para pemuja konten original. Di mana yang menampilkan muka, di mana yang merekam dengan kamera sendiri seperti saya ini. Nah, menurut saya ini merupakan kesalahan besar ya, teman-teman. Di mana untuk menjadi konten kreator itu enggak melulus soal kita menampilkan muka seperti ini. Enggak melulus soal kita mengambil gambar dari kamera hape kita. Enggak ya, teman-teman. Karena di luar sana ada yang namanya video stock. Ada yang namanya footage yang kita jadikan sebagai video ilustrasi untuk membantu menjelaskan sesuatu di konten kita. Ya, jadi ada anggapan maling konten menurut saya tidak benar jika itu memang dari footage. Kecuali memang kalian membuat video orang, mengaku-ngaku itu konten kalian, baru itu bisa kalian sebut sebagai maling konten. Tapi kalau enggak, ya enggak ya, teman-teman. Oke, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu deh, teman-teman ya. Kita akan bahas dulu konten yang dianggap layak untuk monetisasi. Ini sering banget saya bahas, tapi orang seringkali mengabekannya. Kalian bisa baca kelima poin ini ya. Ini ingat, ini klip, ini cuplikan, bukan keseluruhan. Jadi kalau yang namanya cuplikan, ya ada waktu yang dianggap wajar. Katakanlah mungkin 5 detik, 3 detik dari video yang kalian ambil untuk ilustrasi kalian. Nah, itu masih diperbolehkan. Tapi, lebih tepatnya kalian tetap harus menampilkan sumbernya. Misal, kalian ingin membahas tentang HP ya. Jadi HP, kalian lagi review HP kalian pribadi nih. Nah, kalian pengen mengambil footage dari konten kreator yang lain, nah itu boleh. Asalkan kalian mencantumkan sumbernya. Didapat dari channel YouTube si A. Ya, itu boleh. Asalkan itu tadi ya, cuma 3 detik, 5 detik. Jangan mengaku-ngaku itu konten kalian seakan-akan. Atau kalian diem-diem aja bahwa itu seakan-akan konten kalian ya. Kenapa? Karena yang punya video bakal marah juga. Tapi, banyak kok. Kalian bisa perhatikan konten kreator yang sudah besar, yang subscribernya jutaan, yang review HP. Itu mereka sering juga loh. Mengambil cuplikan dari YouTuber luar negeri. Yang mana sudah dituliskan di situ. Bahwa cuplikan ini berasal dari channel mana. Gitu ya, temen-temen ya. Jadi, itu masih tetap bisa dimonetisasi. Temen-temen bisa perhatikan ya. Hasil edit rekaman video karya-karya terlain yang telah anda tambahin jalan cerita. Terus kemudian cuplikan ulangan suatu pertandingan sepak bola. Yang kalian bahas juga tentang strateginya. Terus adegan suatu film dialog yang sulis suaranya telah diubah. Yang artinya, mungkin kalian ada adegan tertentu. Terus kemudian suaranya kalian ubah. Nah, itu masih diperbolehkan. Terus kemudian di sini adalah menggunakan klip yang memberikan ulasan kritis. Nah, ini boleh. Misal kalian melakukan reaction review dari sebuah video. Dan kalian seakan-akan memberikan kritik dari video tersebut. Itu boleh. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke short. Ini yang banyak dilakukan ya. Ini banyak yang diperbincangkan banyak orang ya. Apakah YouTube short ini bisa dimonetisasi atau enggak. Nah, temen-temen bisa pelajari di sini. Hal yang paling penting di sini ya. Contoh video yang tidak memenuhi syarat meliputi video yang tidak original. Seperti klip dari film atau acara TV tanpa diedit. Kalian potong acara TV. Kalian potong video kreator lain. Ya, kalian upload begitu aja. Nah, ini tidak bisa. Ini merupakan re-upload yang tidak bisa dimonetisasi. Nah, sekarang meng-upload ulang konten kreator lain dari YouTube atau platform lain tanpa menambahkan konten original. Nah, ini juga enggak boleh. Jadi, misal dari TikTok kalian re-upload mentah-mentah di YouTube short. Nah, itu enggak boleh. Ya, meskipun pada awalnya sebenarnya YouTube enggak bakal tahu ya bahwa itu re-upload dari TikTok kalau memang enggak ada watermarknya. Tapi lama-kelamaan akan tahu juga YouTube akan terus memperbaiki sistemnya. Jadi, saran saya kalau kalian ingin atau mungkin tertarik melakukan review atau mungkin reaction dari YouTube short. Perbanyak konten original kalian. Porsi video kalian atau mungkin porsi reaction muka kalian ini perbanyak ya, teman-teman. Jadi, ini akan dianggap layak untuk YouTube. Jadi, sudah jelas. Tanpa editing apapun asal re-upload, enggak bisa dimonetisasi YouTube short. Oke lah. Memang kemarin beberapa hal ada kasus ya. Yang re-upload dari snack video, re-upload dari TikTok. Ternyata mendapat bonus dan pendanaan dari YouTube. Nah, ini perlu kalian ketahui, teman-teman. Kalau seperti ini, ya. Bisa jadikan kemarin YouTube itu tidak pernah mengecek kontennya. Tidak ada monetisasi. Yang mana, pedoman komunitas monetisasi itu tidak berlaku di YouTube short ketika pendanaan. Ya, jelas. Karena uang yang dibagikan YouTube kepada kalian untuk YouTube short, itu bukanlah hasil iklan atau mungkin hasil income dari tempat lain ya. Tapi murni dari kantong pribadi YouTube. Jadi, ini hak sepenuhnya YouTube mau memberikan bonus ke siapa, kepada konten kreator siapa, yang mana menurut YouTube sesuai atau layak untuk diberikan bonus. Yang jelas, ya, YouTube mungkin nggak begitu ambil pusing ya konten ini dari mana. Ya, itu kalau sistem short. Tapi, kalau sistem monetisasi, ini sudah jelas ya. Ini yang tidak bisa ini seperti ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat apakah kebijakan iklan YouTube tetap berlaku untuk monetisasi short. Jawabannya, tetap berlaku ya. Jadi, tidak ada perubahan. Dengan kata lain, teman-teman misal re-upload mentah-mentah yang nggak bisa akan kena konten berulang atau konten yang digunakan berulang. Jadi, solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah teman-teman menambahkan reaction teman-teman atau teman-teman mengubah suaranya. Misal, teman-teman menggunakan video semacam kayak gunung yang bersalju gitu ya. Jadi, teman-teman itu membahasnya tidak sama seperti yang intinya. Jadi, dengan kata lain seperti ini. Misal, ada video mungkin ternyata video itu semacam kayak video vlog yang menyuting gunung salju. Nah, teman-teman seperti yang disini disajikan di syarat short ini, teman-teman bisa mengambilnya mungkin sekitar 3 detik, 5 detik, tapi tetap menuliskan sumbernya. Nah, namun teman-teman disitu menjelaskannya adalah kenapa gunung bisa bersalju. Ya, gitu ya. Kalian semoga ngerti ya maksud saya. Jadi, ada perbedaan sudut pandang dari video yang kalian re-upload. Tapi, kalian gunakan sebagai inspirasi atau mungkin sebagai ilustrasi untuk menjelaskan atau memberikan kata-kata yang mendukung nih untuk konten-kata kalian semua, teman-teman. Ya, jadi clear sampai disini. Semoga kalian disini memahaminya ya, teman-teman. Jadi, pada dasarnya re-upload itu memang boleh, tapi dengan kaedah-kaedah tertentu. Jadi, nggak asal re-upload. Kalian re-upload, kalian re-action, kalian re-upload itu kalian jadikan sebagai sedikit cuplikan atau bahan-bahan di video kalian, video utama kalian. Yang mana tentunya porsinya haruslah lebih banyak konten original kalian. Ya, jadi ingat re-action itu bukan re-upload ya. Re-action, re-action, kalau re-upload, re-upload. Jadi, re-upload itu tanpa editing, kalau re-action itu memerlukan editing. Jadi, masih banyak teman-teman yang masih awam, itu konten-konten re-upload itu dianggapnya sebagai konten re-upload. Nggak ya, re-action ya re-action. Sekali lagi, itu berbeda teman-teman. Karena YouTube sendiri pun sudah memiliki aturan seperti ini, jadi teman-teman bisa perhatikan baik-baik aturan dari YouTube seperti ini. Sekali lagi, bukan hal yang mustahil buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini melakukan re-action lalu kemudian teman-teman bisa di-monet, bisa. Tapi, sekali lagi ya, konten re-upload itu tentu memiliki resiko. Kadang, meskipun teman-teman mencantumkan sumbernya, misal konten kreatornya tidak berkenan, itu konten kreator bisa meminta kalian untuk menghapusnya. Tetap, hak sepenuhnya, hak paling besar itu tetap ada di konten kreator aslinya. Jadi, kalau misalnya kalian menggunakan klip dari mereka, terus mereka keberatan, ya kalau kalian diminta hapus, ya kalian harus hapus. Tapi, biasanya jarang terjadi hal seperti itu. Kalau kontennya itu memang dibikin untuk sebagai ilustrasi atau sebagai edukasi, tentunya itu tidak dipermasalahkan. Atau mungkin buat hiburan juga tidak masalah. Asal itu tadi, balik lagi, mencantumkan sumber aslinya. Ya, itu menurut saya sedikit sekali konten kreator yang mempermasalahkan. Bahkan, saya hampir tidak pernah mendengar ya. Kalau misalnya sudah mencantumkan sumbernya, itu tetap masih dituntut, itu hampir saya tidak pernah mendengar. Bahkan, saya cari-cari di forum Reddit pun, yaitu forum luar negeri yang memang terkenal, yang memang banyak orang diskusi di sana. Jarang sekali menemui masalah seperti itu ya. Memakai cuma 3 detik, 5 detik, terus kemudian mencantumkan kreditnya, tapi dituntut juga, itu jarang banget teman-teman ya. Jadi, kalian harus pahami dulu, nggak semua re-upload bisa di Monad. Dan kalian harus pahami dulu, re-upload seperti apa. Jangan-jangan yang dimaksud itu adalah reaction yang dianggap sebagai re-upload. Nggak ya teman-teman, jadi kalian harus pahami dulu mana yang benar, mana yang nggak ya. Semoga dari sini kalian bisa memahami dan kalian bisa menentukan topik utama ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan video original rekaman kamera, hasil kalian rekam sendiri, ya udah pasti jauh lah ya. Kalau misalnya disuruh memilih mana yang lebih bagus, ya jelas rekaman sendiri. Tapi, buat teman-teman yang masih belum bisa merekam wajah, terus kemudian merekam suara, ada alternatif-alternatif seperti reaction-reaction seperti itu, yang bisa kalian dubbing suaranya, tapi kalian tetap nongol di depan kamera, nah itu ada. Ya, ada juga yang menggunakan topeng dan lain sebagainya. Yang mana tentunya bisa lebih ekspresif dan memiliki personal branding sendiri disitu. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.